Sejak awal Januari 2022 hingga saat ini, tempat pemakaman khusus COVID-19 Zona 2 Jombang, Ciputat, Kota Tanggerang Selatan telah memakamkan tiga warga. Jenazah COVID-19 pertama tercatat dimakamkan pada 3 Januari lalu yang sempat dirawat di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian jenazah COVID-19 kedua dan ketiga dimakamkan pada tanggal 13 dan 22 Januari lalu yakni pasien Rumah Sakit Sari Asih, Ciputat. Untuk jenazah ketiga dikabarkan merupakan pasien yang meninggal diduga akibat terpapar COVID-19 varian Omikron. Informasi yang kami dapat diduga itu terpapar virus varian Omikron. Itu warga mana Pak? Informasi yang saya dapat itu dari Pondok Menda, Pak Mulang. Tempat pemakaman umum khusus COVID-19 Zona 2 Jombang saat ini sudah terisi 300 jenazah dari 600 selahan makam yang tersedia. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Kota Tanggerang Selatan.